Awalnya aku nggak pernah kepikir buat jadi ketua OSIS. What? Hai, aku Inori. Aku Gabby. Welcome to Monurian. Hai guys, it's me, Gen, Gabby. Jadi hari ini aku udah kembali lagi ya, jadi hostnya. Abis kemarin jadi narasumber sama Inori. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita ini tahun lalu sempat jadi ketua OSIS. Dan aku juga udah sempat stalk di OSIS SMP K4, Instagram-nya. Dan aku ketemu foto narasumber kita ini dulu pas tahun 2017-2018, jadi anggota OSIS juga di SMP. Terus, one fun fact, temen aku dulu pas SMP, pas kelas 7 pernah suka juga. Temen aku, narasumber kita ini. Oke, kayaknya semua udah tau nih siapa. Ini welcome Chief Lorenza Alexandria. Hai, Chief. Halo. Halo. Oke, jadi sebelum kita ngomongin tentang pengalaman si Lorenza dalam organisasi and leadership, why don't we play a little game first? Oke, nah jadi kita bakal main Truth or Dare. Buat kayak kenal satu sama lain lebih jauh kali ya. Kita bakal buka-bukaan nih. Terus, berhubung Kak Flo jadi tamu spesial kita di Podcast One Korea, jadi Kak Flo bisa pilih duluan. Mau Truth atau Dare? Aku pilih Truth deh. Oke, Truth ya. Jadi pertanyaan buat Truth itu, kan kita nih pasti pernah lah ya, bekerja sama sama orang lain. Terus kebetulan kita bertiga juga jadi anggota OSIS. Nah, menurut kita bertiga nih, karakter seperti apa sih yang kita suka banget dari orang lain pas kita bekerja sama? Karakter yang aku paling suka dari orang lain ya? Yes. Aku paling suka orang yang ramah sih, jadi tangannya terbuka gitu. Jadi mereka tuh kalau diajak kenalan, kalau diajak kerja sama, mereka nggak malu-malu. Mereka terbuka aja, santai aja gitu. Terus juga mereka kalau diajak ngomong, nggak hesitant. Itu sih yang terbuka. Oke, jadi ramah ya. Kalau dari aku, yang aku suka orangnya sama sih bisa dijadiin temen juga selain dari cuma partner ke dia sama. What about you, Inori? Kalau menurut aku yang aku suka, dia tuh punya inisiatif sendiri gitu. Jadi nggak harus kita resak dulu, baru dia bisa kasih ide gitu. Iya, apa ya? Akhirnya juga gitu. Nah, berarti kan terus kita udah selesai. Sesa dir kan? Nah, dirinya itu kita bakal siapin silombar kertas. Terus kita tulis alesan kita yang bikin kita semangat dalam bekerja sama ataupun berorganisasi dengan orang lain. Karena pasti nggak gampang kan ya. Nah, terus aku bakal kasih aku 10 detik. Terus nanti aku hitung 1, 2, 3. Kita tunjukin bareng-bareng ke kamera. Oke. Oke, oke. Oke, I'm done. Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Here's mine. Gak tunjukin ya. Here's mine. Sorry, ini mati dulu. Oke. Kalau Gaby apa tuh? Coba bacain Gaby. Ini ke flip ya. Hah? Eh, bentar. Pengen buat program yang bisa ngebantu and make people happy. Keren. Kalau Kapo, apa nih? Kalau aku itu nyari partner yang fun, jadi bisa diajak bercanda juga. Gak cuma serius terjauh mulu. Ya, sebenarnya kalau aku sendiri, aku sebenarnya pengalamannya doang sih. Meskipun sampai, tapi kayaknya bakal bisa digunakan kita juga di mulai hari. Jadi bener-bener kayak Gaby lah. Oke, Gaby. Kita udah selesai. Kita lanjut ke bicara inti. Aku selain lagi ke Gaby. Oke, thank you, Inori. Oke, jadi sekarang kita mulai nih ke pertanyaan intinya nih. Kan Ciflo udah sering berorganisasi nih, terus bekerjasama juga dengan basically all types of people. Kan di OSIS ada banyak banget. Nah, tapi pasti ada aja kan orang yang kita tuh kurang cocok kerjasama sama dia. How do you deal with that, Cif? So, kalau ada orang yang mungkin kurang cocok sama kita, berarti mereka tuh punya pemikiran yang beda kan? First of all, kalian tuh harus menghargai dulu perbedaan pendapat yang ada. Pemikiran orang itu beragam banget. Tidak semuanya berpikiran sama kayak kita caranya. Tapi kalian juga harus sadar, itu tuh hal yang unik. Dari keberagaman pemikiran itulah bisa muncul inovasi-inovasi baru dan ide-ide yang gak pernah kita kepikir sebelumnya. Yang kedua, kita harus bersikap baik dengan mereka. Jangan sampai cuma karena beda pendapat ini jadi masalah yang lebih besar. Kita harus sampaikan, kalau kita beda pendapat, kalau kita disagree sama mereka, kita punya pemikiran yang beda, kita harus kasih tau. Tapi, cara kasih tau-nya tuh harus dengan sopan. Kalau misalnya kita mau kritik pun ke mereka, karena mungkin their opinions or their ideas ada kurangnya, kita harus pakai kritik yang konstruktif. Kita kasih tau apa yang kurang, terus alasannya kenapa itu kurang, dan juga kita kalau bisa kasih solusinya gitu. Apa yang mereka harus improve ke depannya. Nah, itu kritik yang konstruktif. Menghargai dan bersikap baik yang aku bahas ini ya, itu dalam wujudnya rendah hati. Jangan malah jadi rendah diri. Banyak banget orang yang terlalu menghargai, terlalu bersikap baik, sampai mereka tuh lupa kalau mereka tuh jadi merendahkan diri. Padahal, kalau dalam sesama teammates ya, kita ini kan semua sama ya. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih gimana gitu. Jadi, sebenarnya nggak ada satu sama lain tuh berhak maksain kehendak kalau dalam satu group discussion. Kita harus ingat itu, kita tuh cuma rendah hati. Kita nggak boleh merasa rendah juga kalau misalnya opinion kita itu nggak disetujuin sama teman-teman kita. Kita nggak boleh minder kalau ternyata kita baru sadar kalau ada yang salah dari jawaban kita. Karena semua orang itu pasti pernah bikin salah gitu. Pasti, pasti. Salah itu adalah part dari kita belajar. Oh, karena kita salah kita jadi tahu. Next time, jangan kayak gitu lagi. Next time, di-consider lagi. Nah, for the problem itself, kita harus tetap diskusiin bareng. Kalau misalnya emang nggak ketemu nih, ujungnya, diskusinya mentok. Get advice lah dari yang lebih ngerti. Siapapun yang lebih ngerti. Mungkin, if you're talking about organisasi di sekolah, bisa tanya ke pembina mungkin atau ke guru atau ke kakak kelas yang udah pernah. Atau bahkan mungkin temen bidang lain yang memang udah pernah punya masalah yang sama. Jadi, jangan malu buat get advice. Intinya kalian tuh harus cari semuanya. Cari titik temu di mana satu hal ini, kalian itu bisa agree. Jangan sampai ada yang memaksain secara sepihak. Tapi kalau leader, thank you, Ci. Kalau leader boleh nggak sih, kayak misalnya, misalnya ada banyak banget opinion nih. Terus leader-nya secara sepihak nentuin, udah pokoknya kita yang ini, yang lain udah nggak. Gitu boleh nggak leader kayak gitu, Ci? Bagaimana leader emang harus ada sisi decisifnya ya. Kan kita nggak mungkin bisa ngikutin maunya semua orang, dan juga kita bikin keputusan yang semua orang senang itu jarang banget. Apalagi makin banyak orang yang kalian harus satisfy, pasti makin banyak perbedaan opinionnya. Nah, itulah di mana kalian harus bisa bijak dan mikir. Kira-kira keputusan yang mana yang paling terbaik untuk dilakukan. Walaupun mungkin keputusannya ini ada beberapa yang kurang setuju. A bit unhappy dengan keputusannya. Tapi, you know it's the best for them too. Jadi, kalian tetap ambil keputusan itu. Oke, speaking of that. Sebenernya, saya ada, personally, saya ada habit gitu, Ci. Saya suka banget people pleasing. Jadi, kadang kalau ada anggota tim yang nggak senang sama sesuatu yang udah kita putusin, itu saya bakal kayak, I feel kayak nggak enak gitu loh. Ya, pasti ada rasa nggak enak ya kan. Karena mungkin mereka udah kasih poin-poin, udah argue, tapi terus kita tetap tolak atau gimana. Kita harus bisa nanggepin mereka gitu. Kita bilang kalau sebenarnya keputusannya yang kita ambil ini bukan berarti mau memojokkan mereka gitu atau nggak mau denger mereka. Tapi, kita pasti punya dong alasan-alasan yang mendukung kenapa kita ambil keputusan ini. Nah, itu kita harus bisa jelasin juga kepada mereka kenapa. Oke, mungkin selama Cici jadi ketua OSIS atau leader in general, pernah nggak pas you bilang, pas you jelasin alasannya kenapa we cannot accept your opinion, pernah nggak sampai ada teammate you yang take it personally, terus sampai mereka jadi kesel sama you? So far sih, aku belum pernah sampai ada yang bilang, terus mereka kayak kesel atau they took it personally. Aku nggak pernah sih kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya ada, ya harusnya diomongin pelan-pelan. As I said, kayak kalau kita berbeda, kita harus bersikapnya tuh baik. Kita harus ngomong ya dengan sopan gitu, dengan konstruktif. Bukan berarti dengan cara menjelek-jelekkan opini mereka. Oke, jadi kita ngomong pelan-pelan aja yang mereka. Iya. Oke, Cici. Next question. Is there any sosok leader that you look up to dalam hidup you? Sebenernya sosok leader-nya ini, yang ini tuh dari lokal. Aku taunya udah sekitar, ini SMP. Aku kayak lumayan ngefans sama ibu yang satu ini. Jadi sosoknya adalah Ibu Sri Mulyani. Oh, Menteri Keuangan. Aku, aku ingat banget. Aku kayak liat her works, and ya gimana dia itu bisa jadi seorang Menteri Keuangan. Dia tuh perempuan. Dia Menteri Keuangan. Yang ya kita semua tahu ya, kalau anything about financial itu biasanya sensitif bagi beberapa orang. Ya kan? Terus, dia itu berani ngambil keputusan-keputusan yang bold. Tapi dia tahu keputusan itu diperlukan oleh negara untuk bisa maju. Walaupun setelah ambil keputusan, ada memang yang mendukung dia, pasti dong. Tapi ada juga yang komen gak seneng gimana, tapi dia tetap jelasin gitu di media, kalau sebenarnya dia berkeputusan ini karena ini, 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 ini gitu. Dia tuh punya reason dan dia percaya bahwa kayak dengan reason yang melihat terbelakang keputusan dia, keputusan dia itu adalah the best buat negara dan mereka. Dia gak takut gitu loh dikit ke sana-sini gitu. Dia gak pernah down di, kan banyak tuh biasanya pengamat-pengamat yang ke media, terus ngomong pandangan mereka gimana. Sometimes pandangan mereka tuh bener-bener bertolak belakang dengan Ibu Sri Mulyani. Tapi dia tetap gak takut gitu. Dan gak pernah down. Wow. Berarti sama kayak poin Cici yang tadi, kalau ada yang kurang setuju, kita harus jelasin alasan kenapa kita pilih yang itu. How about you? Sebenarnya, I agak penasaran sih, Cici. Why did you decide to be ketua OSIS? Kan biasanya, kalau zaman dulu memang sama kan ketua OSIS, stereotipenya mungkin cowok atau apalah gitu loh. Tapi why do you decide to be ketua OSIS? Mungkin kalau in general, ketua OSIS tuh emang stereotipenya cowok. Cuman, for some reason untuk bisnis kelima ini lumayan bagus sih. Gak pernah ada stereotip kalau ketua OSIS tuh harus cowok. Kalau yang ketua-ketua, biasanya cowok. Di semua kelima ini cukup adil untuk cowok-ceweknya. Gak ada diskriminasi. Jadinya, it's not really a big problem for me. Tapi kalau untuk decide, awalnya tuh gak pernah kepikir buat jadi ketua OSIS. What? Dan akhirnya, kan aku udah jadi OSIS setahun di SMA, terus aku diambil jabatan, aku diajak interview untuk jadi ketua OSIS. And to be honest, I didn't know why I said kayak, okay. Tapi, ya at the time tuh, the decision kayak, ini bakal banyak pengalaman yang aku dapet dari jadi ketua OSIS. terus, terus, jadi aku mikir, maybe I should cry. And kebetulan juga, my family mendukung. Jadinya, ya kenapa enggak gitu kan. Oh, jadi dulu ya dulu disaranin semua guru gitu, Cik? I don't know siapa yang saranin, tapi, they called me buat ikut interview-nya. Oh, keren banget! Kayaknya sih, dari ada, kakak kelas yang OSIS, batch 20, yang OSIS yang di atas, angkatan di atas aku. Wah, that's so cool! Oke, mungkin sebelum kita close, Cici ada tips untuk, misalnya, kita-kita yang sedang struggle in leadership? Struggle in leadership? Strugglenya pasti banyak. Gue jadi leader. Tapi, yang kita harus tahu itu, kita jangan sampai down. Atau, kalaupun kalian merasa kayak kurang, kurang confident, ya kalian boleh cari orang. Just tell people, kayak privately. Jangan sampai, kalian itu, ketika di depan, orang-orang kalian pimpin, kelihatan down-nya. Karena kalian harus motivate, orang-orang tersebut. Kalau misalnya, mereka aja ngeliat, leadernya udah, leadernya udah gak kuat, pasti mereka akan, takut juga dong, buat ngadepin masalahnya. Nah itu, ada, mental banyak orang, yang harus dijaga, kalau jadi leader. Terus juga, kalau misalnya, banyak banget nih, yang struggle, sama diomongin orang. Kalian itu, harus, ambil aja fakta-faktanya. Dari, pasti ngomongin orang, ya, banyakan gosipnya, tapi biasanya ada faktanya sih. Terus, kalian juga harus, refleksi diri. Refleksi diri ini penting, supaya kita sadar, sebenarnya, dari, those mean criticism, mana sih, yang sebenarnya kita, mana yang bukan. Mana yang cuman kayak, mereka gak suka aja sama kita. dimana yang emang, ini kayaknya, kritikan mereka ini bener gitu. Nah, dari refleksi ini, kita tahu, terus kita bisa, improve, hal-hal dari kita, yang masih kurang. You ever get mean criticism, Cik? Selama jadi ketos? Mungkin publiknya gitu, like straightforward gitu, gak pernah, cuman, pasti ada orang-orang yang, kurang setuju, atau ada yang kurang seneng, pasti ada yang ngomong. Tapi ya, disaring aja gitu, menurut kalian, itu, diri kalian apa bukan? Kalau emang iya, ya dikembangkan gitu. emang dari kita, gak ada yang perfect. Kita semua masih butuh belajar. Itu wajar banget. Oke, oke. This is the last question, Cik. Menurut you, ini kan gara-gara kita podcast, pasis bidang satu, menurut you, apa nilai PKB 2K, yang kita bisa dapetin nih, dari leadership? Dari leadership itu, sebenarnya yang paling, yang paling penting ya, nilai PKB 2K itu, udah hati. Karena, banyak banget orang, yang udah merasa, jadi leader, mereka punya, di authority buat, yang tadi, Gabby sempet singgung di awal, di authority buat, ngambil keputusan, even, maybe ada, pihak-pihak yang unhappy about it. Kadang-kadang, authority inilah, yang bikin, orang jadi lupa, buat rendah hati. Mereka berasa kayak, gak apa-apa kok, ini emang, professional aja, dia perlu ngakuin itu. Tapi, padahal harus dipikir juga, sisi rendah hatinya ini, kita harus tetap, jadi, leader yang, yang mau tangannya terbuka, yang ringan tangan, serving leader, gitu loh. Karena kita balik lagi, leader itu, buat apa sih? Itu kan buat, mimpin dan juga, motivating, semua, ambil-ambil kita. Jadi, kita harus rendah hati ya. Meskipun kita menjadi leader, kita gak boleh lupa, kita itu juga, tetap harus, deal with our teammates, with open arms. Oke, jadi, thank you Ci, udah datang ke acara kita, we're so blessed, by, you're sharing, tentang jadi leader. Mungkin, siapa tau, abis denger podcast ini, ada penonton kita nih, yang menjadi ketua asis, next year. Oke, thank you guys. Jangan lupa untuk terus nonton Marturia, setiap hari Senin, di minggu ke-2, dan ke-4, setiap bulan. Bye guys. Bye bye, thank you. Kalau kalian punya topik yang penting untuk dibahas, atau perlu untuk mendapatkan perhatian di SMAG 5, melalui Marturia ini, langsung aja, private chat ke nomor 0812-6240-5018, atau lain ke ID Inor SHP ya. Thank you.